Intro Fakultas Kedokteran Unpati merayakan puncak Dies Natalisnya yang kelima belas tahun. Perayaan malam puncak Dies Natalis itu berlangsung begitu meriah. Panggung spektakuler dengan sorotan lampu hias menambah nuansa indahnya malam puncak itu. Funtasia menjadi tema pada Dies Natalis kali ini. Perayaan berlangsung di Gedung Auditorium Unpati pada Sabtu 15 Juli 2023 malam. Hadir bersama Rektor Unpati Profesor MJ Sabteno, Wakil Rektor Freddy Lewakabesi, Wakil Rektor Jusuf Badubun, para dekan, para kepala rumah sakit serta sifitas dalam lingkup Fakultas Kedokteran. Perayaan diisi dengan doa syukur bersama yang dibawakan oleh rohaniawan Islam dan Kristen. Beragam penampilan ditampilkan oleh mahasiswa dan alumni seperti dari artikulasyo menampilkan tarikat reji, paduan suara dan drama musikal. Selain itu juga dilakukan seremoni pemotongan kue dan tiup lilin oleh Rektor, Dekan dan Wakil Dekan Kedokteran. Dalam sambutan Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Berta Jenque mengatakan, 15 tahun usia transisi, usia masih anak dan anak bungsu diunpati. Walaupun di usia yang masih anak kat tadikan, dari tema Funtasia yang boleh dibilang menghayal, boleh dibilang berangan-angan, tetapi dibarengi dengan komitmen tinggi menjadi lebih besar dari yang sudah ada. Berikut ini, simak sambutan lengkap dengan Fakultas Kedokteran Unpati, Dr. Berta Jenque, Pada Malam Perayaan Puncak Des Natalis ke-15, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janis Malol. Acara syukur atas bertambah usia menjadi 15 tahun. 15 tahun ini usia transisi kali ya. Mau bilang anak, kalau anak 15 tahun pasti dia protesnya sudah remaja. Ya, usia anak itu ada beberapa acuan, kadang 18 tahun masih usia anak. Jadi, kita memang anak, anak bungsu di Universitas Patimura ini. Walaupun masih anak, dengan tema yang diambil Funtasia, Fantasia, artinya boleh dibilang menghayal, boleh dibilang berangan-angan, dan memang berangan-angan dan komitmen tinggi bisa menjadi lebih besar dari yang sudah ada. Bapak-Ibu sekalian, kami mengucap terima kasih kepada Pak Rektor yang selama ini boleh banyak membutuhkan ruang bagi kami untuk pengembangan. Begitu juga para pimpinan dan pejabat, Alikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dari rumah sakit, rumah sakit utama pendidikan Anjir Jari, Terima kasih juga yang sudah boleh memberikan kesempatan, Buang bagi kami sehingga saat ini kami sudah boleh menghasilkan 380 lulusan dan sudah tersebar. Kami juga berterima kasih lewat pendampingan, lewat didikan, Anak-anak kami selama ini boleh lulus UKPPD Ujian Nasional di atas rata-rata, Dan terakhir lulus dengan angka yang, Saya mau bilang sempurna, tidak dengan sempurna, Yang sempurna, ya Tuhan, Kelulusan dengan 100 persen. Mudah-mudahan tidak turun lagi.